Halo Bedikers Sosok Verdi Sambo yang diduga sebagai otak pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia Sampai saat ini, namanya masih menjadi trending topic di beberapa platform sosial media Selain Verdi Sambo, sederet nama keluarganya juga turut dibicarakan oleh awak media Misalnya, Trisha Angelica Adyadana Dan berikut kita akan mengenal lebih jauh fakta-fakta dari Trisha Angelica Mari kita bongkar Seperti yang dinifokan di berbagai sumber sosial media, Trisha Angelica Adyadana adalah putri sulung dari pasangan Irjen Verdi Sambo dan putri Chandrawati Trisha Angelica kini telah berusia 21 tahun, bisa dibilang masa muda, dan karirnya masih cukup panjang Namun info miring yang belakangan menerpa ayah dan ibunya, kemungkinan akan berpengaruh ke jenjang karir Trisha Angelica Contohnya mulia dari teman-teman sekolah, komentar pedas netizen, hingga merambat ke lingkungan sekitar Dan yang dirasakan Trisha Angelica beserta saudara-saudaranya terkait Verdi Sambo dan ibu putri Chandrawati cukup memprihatinkan Belasir laman di otv.com, Biro Psikologis Polri meminta bantuan kepada Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Bapak Seto Mulyadi untuk membina dan membangun mental anak-anak dari Verdi Sambo Berikut penjelasan dari Ketua LPAI yang akrab dipanggil Kak Seto ketika diwancarai oleh wartawan mengenai kondisi putra-putri Verdi Sambo Hanya kadang-kadang karena ini viral, jadi seolah-olah saya hanya menolong anak-anak yang seolah panjat sosial dan sebagainya Mohon maaf, artinya sama sekali tidak benar Di tengah masalah yang runyam ini Trisha Angelica masih berstatus seorang pelajar Sebelumnya Trisha Angelica sempat mengenjam pendidikan di SMA Tarunan Nusantara Magelang yang dikenal sebagai sekolah militer Saat menjalani hari-hari sebagai siswi di SMA Tarunan Nusantara Magelang Trisha Angelica disebut-sebut murid yang paling disegani Mungkin ini berpengaruh dari jabatan Verdi Sambo saat itu menjadi sebagai kadi propampolri Apalagi Verdi Sambo adalah Inspektur Jenderal Bintang 2 Menurut Bedegers gimana soal dugaan Trisha Angelica yang sangat disegani ketika bersekolah di SMA Tarunan Nusantara Magelang? Dan daripada kita ikut-ikutan ngegosip hal yang belum pasti kebenarannya Lebih baik kita melihat bangku pendidikan Trisha Angelica yang kini menjadi mahasiswa di Universitas Trisakti Jawa Barat Sebelumnya Bedegers ada yang ingat gak dengan popata satu ini? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya Ya, hampir sama dengan Ibu Putri Chandrawati yang dulu pernah berprofesi sebagai dokter gigi Setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi Trisha Angelica juga mengikuti jejaknya dengan melanjutkan studi ke Universitas Trisakti Dengan mengambil jurusan kedokteran Trisha memiliki cita-cita tinggi dan mulia Yaitu menjadi seorang dokter muda yang bisa menolong banyak masyarakat Diketahui Trisha Angelica tengah memasuki semester 7 dan sebentar lagi akan menjalani skripsi Itu artinya, pada tahun 2023 nanti Trisha sudah menyelesaikan S1-nya dan mereglar sarjana kedokteran Ternyata Trisha Angelica termasuk mahasiswa yang pintar dan berprestasi Bukan cuma itu saja Trisha Angelica juga mewarisi kecantikan ibunya Memiliki postur tubuh yang ideal dengan style keren plus tampil menarik di hadapan publik Trisha Angelica menjadi wanita yang diidam-idamkan oleh sebagian kaum pria Apalagi kalau putri feri sambu ini sudah di make up Makin cantik ya, Bidigus Bagi yang kepo atau gak percaya, kalian bisa lihat nih perubahan wajah Trisha Angelica sebelum dan sesudah make up Gimana? Bikin pangling kan? Bahkan kalau kita memperhatikan secara detail, bentuk hidung dan Trisha Angelica tampak lebih mancung dari sebelumnya Nah, ini mah udah yang paket komplit ya, Bidigus Dan yang tadi duga-duga melihat laman Goran Juara.com ternyata Trisha Angelica juga anak yang mandiri Meski anak dari kalangan pejabat militer, tapi Trisha Angelica tak mau jadi wanita manja yang cuma bisa minta cuan, habisin duit orang tua dan berfoya-foya Untuk itu, wanita kelahiran 2001 ini juga turut mendaftarkan diri sebagai mentor kursus online Untuk upah, Trisha Angelica mematok harga 50 ribu rupiah per jam bagi siapa saja yang mau bergabung ke rumnya Dari pembayaran itulah, Trisha mendapat uang tambahan untuk keperluannya yang lain Tapi aku rasa wang gajan dari Trisha Angelica tak mungkin berkurang atau habis deh Mengingat ya putri dari Ferdi Sambo yang punya banyak cuan Menurut Bidigus gimana? Oke, sekarang mari kita beralih ke pembahasan lain Gimana kalau kekayaan Trisha Angelica kita kepoin? Kira-kira ada apa aja ya? Meski keterbatasan info mengenai harta dari putri sulung Ferdi Sambo Masih ada kok beberapa sumber lain yang bisa kita lihat misalnya dari mobil Ferdi Sambo Sebagai seorang anak, mobil Ferdi Sambo juga punya Trisha Angelica Iya kan? Nah, sekarang aku akan mengayak Bidigus untuk kembali melihat rekaman CCTV di garasi rumah Ferdi Sambo Tampang di garasi mantan Kadipropam ini ada dua mobil mewah yang terparkir Pertama, ada mobil SUV berwarna hitam Dilihat dari bentuknya, mobil ini adalah landforser yang harganya bisa mencapai 1 miliar rupiah Kemudian, ada mobil putih Lexus NX300F Sport Di Indonesia, harga mobil ini dibandul 1,1 miliar rupiah di pasaran Mew banget kan? Dan untuk mobil hitam yang ditumpangi putri Chandrawati saat perjalanan magelang ke Jakarta Diketahui itu adalah mobil Lexus LM350 By the way, harga mobil mewah ini menembus angka 3,6 miliar rupiah loh Wow, jadi gak ada yang harus diragukan lagi soal kekayaan Trisha Angelica Selain itu, Trisha Angelica kan juga bersekolah di Universitas Trisakti Salah satu kampus ternama di Tanah Air Dengan jurusan kedokteran yang dia ambil, Trisha memiliki pembayaran SPP yang tak sedikit Dilansir dari laman warga web.id Biaya kuliah mahasiswa fakultas kedokteran di Universitas Trisakti Tahun pelajaran 2022-2023 itu mencapai 300 juta rupiah Kebayangkan, ini belum termasuk gaya hidup dari Trisha Angelica sehari-hari Terima kasih